Kemarau panjang juga berdampak pada tambak di kawasan Trimulyonggenuk, Semarang yang mengering. Tambak mengering hingga timbul retakan sedalam 5 hingga 10 cm. Perahu kecil yang biasanya digunakan untuk bekerja di tambak hanya terparkir di area tambak. Para petani tambak tak bisa berbuat banyak dan membiarkan tambaknya mengering hingga menunggu musim hujan. Tambak ikan bandeng seluas 5 hektare ini kering sejak 3 bulan lalu.